Intro Jadi kali ini gue pengen ngetes max speed mobil gue Yang Nissan Skyline GT RR34 ini Karena sebelumnya gue belum pernah kan tuh ngetes top speednya Dan sekarang gue bakalan coba tes top speed nih mobil ya Ini udah gue rata kananin Enjinenya Terus udah pasang turbo juga Plus nih mobil ada nose nya Jadi gue penasaran sama top speed yang sekarang Nanti gue bakalan coba tes max speednya itu di tol kanan ya Eh di tol kiri Karena kalo tol kanan itu terlalu kejauhan Eh tapi enak di tol kanan sih Yaudah nanti kita coba ke tol kanan Disini gue pengen isi bensinnya dulu Biar full Biar nanti pas tes speednya Nggak in ya Nggak abis di tengah tol Ngeri juga tuh kalo keabisan bensin di tol Jauh dari kota lagi Oke ini bensinnya udah full So kita langsung aja tes max speednya di tol kanan ya Tadinya sih mau di tol kiri Tol kiri apa? Tol kanan ya Tuh kalo tol kanan itu agak lumayan jauh Tapi kalo tol kiri ini lumayan deket nih Tapi kalo di tol kiri kita harus ngetesnya itu disini nih Karena kalo disininya ini banyak belokan Yaudah kita coba ke tol kiri deh Biar nggak terlalu jauh Oh iya ini kenalpotnya pas banget Dia udah panas karena sebelumnya gue udah pake nih mobil lama banget Jadi kenalpotnya itu bakalan panas kalo kita udah pake nih mobil lama ya Gila ini efeknya itu kayak real sih Karena ini mode mobilnya itu mode mobil premium Jadi mode mobil premium itu kayak mode VIP gitu Jadi intinya mode ini tuh nggak ada di website-website public Ini yang gue suka dari server kota hilang itu Mobil-mobilnya itu premium Dan keren-keren sumpah Jadi kalo kalian pengen gabung roleplay bareng gue Dan temen-temen gue juga Kalian bisa langsung aja join ke kota hilang Indonesia roleplay Nanti gue bakalan taro link discordnya di deskripsi oke Asli ini server bagus banget Terus fiturnya rapih Terus banyak juga Dan playernya seru-seru So kita langsung aja ke tol kiri ya Udah mau sampe nih Ini kenceng sih kalo startnya Oh iya salah satu mobil yang ada nose-nya di kota ini tuh Cuma Nissan Skyline GTR R34 yang Paul Walker ini doang Yang lainnya nggak ada nose-nya Jadi kalo misalnya balapan terus start di awal Ini mobil bakalan melesat kenceng nih Bakal langsung mimpin soalnya dia ada nose-nya Nih ya gue coba bakalan pake nose ya Nih anggep aja kita lagi balapan Nah kita langsung nose nih pas di startnya Tuh dia langsung melesat Dan nose-nya keluar api Itu keluar api kalo kenal potnya udah panas ya Kalo misalnya belum panas kan Kenal potnya itu kayak putih doang tuh Nggak ada efek panas kayak gini nih Nah kalo udah panas dia bakalan ngeluarin efek api Dan itu nyumburnya panjang banget parah Itu bisa gosong sih kalo di relive Soalnya ini apinya bener-bener gede banget parah So gue bakalan tes max speednya Nanti di depan Di deket jembatan Yang depannya ada terowongan Karena kalo disini Ini kurang worth it Ini banyak banget belokan Nggak bisa Soalnya gue pernah Ngetest yang Mazda RX-7 disini Dan itu nggak worth it Ini banyak belokan Percuma kalo kita udah ngegas kenceng Terus di depan ada belokan Yaudah Gue arem lagi gitu Jadi top speednya nggak bakalan dapet So kita tes disini nih Nah ini nih Soal Spresgo Ini bakalan pake nose di awal ya Wih gila efeknya usenah Sumpah Oke 278 281 Berapa nih max speednya Itu di belakang nggak awal tuh Begal apa 298 309 332 Oh max speednya 332 ya 333 Naik lagi tuh Oke max speednya 333 ya Lumayan kenceng Ini kalo di relive Ini hitungannya udah kenceng sih Gila efek nosenya gue suka banget Sumpah Oke kita puter balik lagi ya Kita coba tes max speednya lagi ke belakang Karena kalo ke depan itu Banyak belokan Nggak terlalu worth it Itu tadi 333 km per jam Itu udah terhitung Kenceng sih Kalo di relive Kan hitungannya Ini mobil skyline Itu speednya udah Kayak bugatti Kalo di relive Ini kenceng sih Wih gila efek nosenya sumpah Gue suka banget nih Kita coba tes max speednya lagi ya Siapa tau tadi belum dapet tuh top speednya Tadi begal atau apa ya Ngeri juga tuh Soalnya ada mobil berhenti Nggak tau mobil mogok apa begal Kayak 331 344 Ini mobilnya nih 343 342 360 Oh itu lambo weh Gila lambo kesalip nggak tuh 360 km per jam ya Oh ternyata tadi gue belum dapet top speednya tuh 360 km per jam Lumayan kenceng sih Top speed yang dicapai nih mobil Hampir 400 Mungkin bisa sedikit di upgrade lagi kali ya Mesinnya Biar lebih dari yang tadi Kalo 400 km per jam Wah sabi nih Bisa lawan supercar Itu lambo kesalip dong Wih gila efek nosenya sumpah Gue asal Wah gila Ini mobil Feelnya Yang gue rasain itu kenceng Terus handlingnya enak Dan remnya pas banget Nggak ngeblong Dan nggak terlalu pakem juga Dan nggak licin Eh lumayan licin sih kalo dia udah kenceng Terus kita langsung belok Dia licin Oh iya di kota ini tuh Ada satu mobil yang paling kencengnya Itu Bugatti La Voitur Noir Kalo nggak salah Itu mobil kenceng banget Parah Itu kecepatannya bisa tembus 400 lebih Bahkan bisa tembus ke 500 Itu mobil nggak ada obat sih Itu Udah kemasuk hypercar sih Kalo skyline kan Masuknya masih sedan nih Kalo yang Bugatti La Voitur Noir Itu udah Hypercar Jadi speednya udah Nggak ada obat Tapi kalo misalnya Kita balapan Terus lawan tuh mobil Itu bisa sih Dikalahin Tapi harus di track Yang banyak belokan Kalo di tol Itu otomatis Bakal ketinggalan jauh Kalo di belokan kan Tergantung Jokinya juga tuh Kalo di tol Ya tinggal gas doang Terus belok dikit Beda Sama Yang banyak belokan Asli Ini mobil Gue suka banget Efeknya detail banget Parah Karena ini mode premium Tuh kenal kuatnya panas tuh Kalo panas dia bakalan merah Terus kalo kita Nos Nih ya Lihat Apinya Wih warga suka disini Ngumpul Wih gila Mobil klasik tuh Asli Ini salah satu Mobil yang ada Nosnya Di kota ini Yang lainnya belum ada Jadi Kalo start nih Mobil bakal diunggulin Banget nih Pada ngapain ya Wargir disini Wah gila keren So guys mungkin Sampai sini dulu Buat video gue kali ini Kita bakal lanjutin lagi Di next video Mungkin di next video gue bakalan coba Buat nih mobil Balapan kali ya Sama yang lain His music is saying F*** you To the audience But in a really beautiful way It's like F*** you I love you Now let me play you Some beautiful music You know So there's this feeling Like um They're gonna do Whatever they want And assert their own will And not worry about How it's being understood Or whatever Yet the wonderful thing About that is that It speaks to people One is the loneliest number That you'll ever do Two can be as bad as one It's the loneliest number Since the number one One is the loneliest number That you'll ever do Two can be as bad as one It's the loneliest number Since the number one sub indo by broth3rmax